Siapa yang tidak kenal dengan sosok seorang Naruto? Seorang bocah yang dilahirkan dengan ayah dan ibunya yang harus meninggal karena berusaha melindungi Naruto dan desanya dari amukan Kyuubi. Pada saat meranjak dewasa, bukan dianggap pahlawan, Naruto malah diasingkan oleh warga Konoha sebab warga menganggap Naruto adalah perwujudan dari Kyuubi yang telah menghancurkan desa Konoha. Karena alasan Kyuubi yang disegel di dalam tubuh Naruto. Naruto kecil hanya hidup dengan kesunyian. Tidak ada teman, tidak ada tempat curhat. Yang ada hanya rasa sakit mendalam seperti sunyi yang tak pernah berbunyi. Hanya kegelapan dan penderitaan yang menjadi teman setia seorang Naruto kecil. Dia dibesarkan oleh Hokage ketiga dan hanya diberikan sedikit uang untuk dia makan atau jajan. Namun Naruto tak pernah patah semangat. Naruto memiliki tekad untuk menjadi seorang Hokage. Namun pada saat Naruto memasuki Akademi Ninja, Naruto selalu di kalahkan oleh Uchiha Sasuki. Dan semenjak itu, Naruto menganggap Uchiha Sasuki sebagai rival dan juga sahabatnya. Sosok Jiraya adalah seorang guru yang menengkapi kehidupan Naruto. Kematian Jiraya pada saat melawan muridnya Pin menjadi berita yang sangat mengunjurkan terhadap Naruto. Naruto pun sangat emosional kepada Tsunadi yang mengizinkan Jiraya pergi sendiri. Naruto kembali merasakan hampa. Dan sore itu, Naruto hanya berjalan sendiri menyusuri setiap jalan setapa di desa Konoha. Momen-momen bersama Jiraya pun terenggang-nggang di dalam fikirannya. Dan sampai malam pun tiba, Naruto hanya menikmati kegelapan. Seakan-akan jiwa Naruto jauh lebih terasa gelap karena itu ditenggelamkan oleh kehancuran dan perpisahan. Sesekali, Naruto mengingat momen saat masih berlatih dengan Jiraya, berdebat dengannya, melakukan hal coroboh. Sampai Naruto berhasil menguasai jurus-jurus hebat yang diajarkan oleh Jiraya. Naruto telah kembali dari latihannya dan telah bersiap melawan Pin. Kekuatan sagi Naruto diperlihatkan dan dua tubuh Pin berhasil mati di tangan Naruto. Dan setelah berhasil melewati pertarungan yang dasar, hanya satu tubuh Pin yang tersisa. Namun, kegiatan mengelihkan mulai terungkap. Ternyata, tubuh Pin yang asli berada di dalam sebuah pohon yang terbuat dari kertas bersama dengan Konat. Mengetahui Naruto dalam bahaya, Hinata pun langsung berhutangan untuk membantu Naruto melawan Pin. Namun, Hinata berhasil dibuat sekarat oleh Pin. Dan pada saat itu, Hinata juga mengeluarkan perasaannya kepada Naruto. Mengetahui itu, Naruto pun sangat marah. Bahkan hingga mengeluarkan cakra Kyuubi hingga ekor genang. Dan pada saat bersamaan, Naruto juga dihasut oleh seluruh marubah agar membuka seluruh segelnya. Namun, Yondaime, Hokage gempa datang kepada Naruto. Dia menceritakan bahwa dirinya adalah ayah dari Naruto. Hingga membuat Naruto bangga karena mengetahui ayahnya adalah seorang Hokage. Dan Naruto berhasil mengontrol dirinya kembali sampai dia bisa mengalahkan Pin. Dari kisah Naruto, kita bisa belajar bahwa apapun bisa terjadi saat kita memiliki komitmen yang tinggi dan rasa percaya diri. Kesedihan, kegelapan, kesunyian, keterburukan, kehinaan, kekalahan adalah bumbu-bumbu yang akan menjadi sukses lebih terasa nikmat. Sebab terkadang kita butuh kalah untuk tahu betapa pentingnya menjadi seorang pemenang. Kita butuh kehilangan untuk mengetahui betapa berharganya sebuah hal yang kita miliki. Sekian video dari saya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.